Di boomingnya properti, Surabaya di atas Jakarta, Surabaya perkepetumbuhannya di atas Bandung, di atas Semarang. Nah saya ngejar itu, saya ngejar itu, momen itu harus saya ambil. Jadi makanya infrastruktur, jalan, kemudian banjir itu harus sesegera mungkin supaya properti di Surabaya bagus petrenian. Tunggu pesat. Ini kan underpass, nanti nggak tetap banjir atau ya? Oh enggak, karena ada pompa. Iya, sudah tersistem. Kenapa? Ada rekayasa mungkin. Iya, kan ada pakai pompa. Dan lagi selama ini daerah sini juga nggak banjir. Dan sudah diberhitungkan itu? Iya. Kalau ada aliran air sudah diberhitungkan. Underpass ini nanti akan bisa men-traiter ekonomi. Oh iya Pak, Surabaya Barat pasti akan jauh lebih cepat masih perkembangannya. Pasti jauh akan lebih cepat. Perkembangannya. Itu hanya lalu nilai pesan saja. Oh iya, ya enggak. Dampak ekonomi. Yang pasti adalah dampak properti. Teman-teman mungkin nggak tahu. Ada salah satu produk, produk ini, apa namanya, produk fashion, ya. Itu fashion dari luar, itu tertinggi, apa namanya, omsatnya. Itu tertinggi di Asia Pasifik, di Surabaya. Tertinggi. Saya tidak ngomong produknya, ya. Itu tertinggi di Asia Pasifik. Dan itu ada di Surabaya Barat. Jadi apa namanya, ini kalau trigger jalan ini jadi Surabaya Barat akan terkembang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!